Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin disini. Hal ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun twitter at Tanya Demit yang berjudul Pertunjukan Wayang Berujung Petaka. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Pagelaran Wayang Abah Dadang kini sepi seiring berjalannya waktu. Dia sebagai pemimpin harus melakukan sesuatu agar pagelarannya kembali berjaya. Namun, Abah yang dia lakukan ternyata hal yang salah, yaitu melakukan pagelaran wayang di depan para makhluk yang menyeramkan. Abah Dadang dulunya adalah pemimpin salah satu kelompok pagelaran wayang golek di utara kota Bandung yang bernama Wayang Lano. Sebuah kelompok pagelaran wayang golek yang terkenal di utara kota Bandung pada tahun 1970 hingga 1980-an. Mereka sangat terkenal di daerah Jawa Barat pada waktu itu, sehingga dalam waktu satu bulan saja, mereka bisa dua hingga tiga kali menggelar pagelaran wayang di setiap kampung di area Jawa Barat. Grup wayang Lano pun mempunyai sindan yang cantik jelita namanya Nyilaras. Dia adalah primadona dari grup wayang tersebut. Setiap kali manggung, Nyilaras selalu ditunggu karena dengan nyanyianya yang merdu dan wajah yang mempesona. Sehingga, dimanapun grup wayang Lano menggelar pagelaran wayang, penontonnya selalu penuh, tidak jarang juga dari kampung tetangga datang untuk menonton. Tapi, waktu terus berjalan. Pagelaran wayang golek kini mulai tersingkirkan seiring berjalannya waktu. Hiburan tersebut mulai terdantikan oleh Dangdut dan Orkin Tunggal yang biayanya sedikit lebih murah. Hal itu tentu saja berdampak kepada grup wayang yang abah dadang kelola. Dari yang jadwalnya selalu penuh di setiap bulannya, kini hanya tersisa satu pagelaran saja. Bahkan pernah, dalam tiga bulan berturut-turut pagelaran wayangnya tidak dapat orderan sama sekali. Apalagi, grup wayang Lano semakin goyah. Sinden andalanya Nyilaras dipinang oleh salah satu juragan kaya ibu kota. Sehingga mau tidak mau, Nyilaras harus keluar dari grup wayang Lano. Abah dadang melihat grup wayangnya yang dia bangun dari dulu perlahan kehilangan sinarnya. Ketenaran yang waktu itu ada perlahan memudar. Perlahan-lahan, mereka keluar satu persatu. Mencoba peruntungan pada bidang lain untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Sambil menunggu order pagelaran wayang tiba. Ketika tidak ada orderan, para penabu gamelan dan dalang menjadi tukang ojek di sekitar kampungnya. Mereka terpaksa mencari uang dengan menjadi ojek dan mengantarkan penumpang di sekitaran kampung. Itu pun hasilnya tidak pasti, karena di kampung mereka sudah banyak masyarakat yang mempunyai motor sehingga jarang ada penumpang yang memakai jasanya. Sebagian lagi yang tidak mempunyai kendaraan mencoba peruntungan lain, seperti menjadi tukang parkir atau menjadi kuli angkut di pasar. Sekarang, hidup grup wayang lana menjadi serba sulit, tidak seperti dulu ketika masih berjaya. Abah dadang pun setiap malam selalu memikirkan nasib grup yang dia rintis. Dia selalu berpikir bagaimana caranya grup wayangnya bisa kembali dibanjiri pagelaran seperti dulu. Hingga pada suatu hari, abah dadang didatangi oleh sahabatnya yang datang dari ibu kota. Temannya itu menyarankan abah dadang untuk datang ke suatu tempat untuk bersemedi dan mencoba peruntungan di sana. Bahkan, dengan sigap, sahabatnya memberitahukannya tentang ritual-ritual yang bisa menyelamatkannya dan grupnya, sehingga grupnya akan dibanjiri oleh orderan lagi. Abah dadang akhirnya termakan hasutan dari sahabatnya itu dan memantapkan diri untuk berangkat dengan rombongannya ke tempat tersebut. Dia pun bahkan meyakinkan para anggota di grupnya untuk jalan yang dia tempuh kali ini. Beberapa dari mereka tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh abah dadang. Karena ada beberapa dari mereka yang mempunyai fondasi agama yang kuat, sehingga mereka menolak dan lebih memilih untuk mundur dari grup wayang itu, daripada harus meminta bantuan dari ritual-ritual yang dianggapnya melenceng dari ajarannya. Sedangkan, sebagian lagi mau tidak mau mengikuti apa yang abah dadang katakan, karena mereka beralasan bahwa apabila ini adalah cara satu-satunya untuk mereka memperoleh ketenaran lagi seperti dulu. Sehingga mereka akan rela melakukan apa saja, mengingat ada tanggungan keluarga yang mereka tanggung selama ini. Dengan berbekal mobil satu-satunya yang sering dia pakai untuk membawa peralatan untuk pagelaran wayang, abah dadang dan rombongannya akhirnya berangkat ke suatu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Suatu tempat yang dipercaya menjadi jalan keluar baginya juga bagi grup wayang laneh yang kini sudah semakin terpuruk. Selama di perjalanan, dia membeli kebutuhan-kebutuhan untuk ritual dan bekal untuk bersemedi di sana. Perjalanan yang dilaluinya sungguh melelahkan, karena jalanan yang dilalui pada waktu itu tidak sebagus sekarang. Rombongan itu harus memasuki kebun teh yang begitu luasnya, lalu tidak lama mereka harus melalui hutan yang lebat kala itu. Perjalanan itu sangatlah sulit. Jalanan yang dia lalui sepertinya jarang dilalui oleh manusia. Tidak jarang mobil mereka tertahan batu besar, sehingga yang duduk di belakang harus turun dan memindahkan batu yang menghalangi jalan mereka. Jam sepuluh malam, akhirnya mereka sampai, tepatnya di sebuah kampung yang menjadi tempat persinggahan terakhir sebelum akhirnya. Mereka akan melakukan ritual di sebuah hutan keramat yang ada di belakang kampung tersebut. Terlihat wajah-wajah yang terlihat lelah akibat perjalanan yang panjang, tapi mereka tetap bersemangat. Mengingat setelah ini berhasil, grup mereka akan kembali bersinar dan dibanjiri oleh orderan untuk manggung seperti sedia kala. Suasana kampung pada waktu itu sangat berbeda dengan kampung-kampung yang sering mereka datangi ketika menggelar pagelaran wayang. Kampung yang sangat terpencil, terhitung hanya ada beberapa rumah yang ada di kampung tersebut. Apalagi kampung itu belum teraliri listrik sama sekali, sehingga terlihat sangat gelap, dan hanya beberapa yang menempelkan lampu tempel sebagai penerang di malam hari di depan rumahnya. Mobil yang ditumpangi oleh abah dadang berjalan pelan di jalanan kampung tersebut, mereka seperti tidak percaya bahwa masih ada kampung yang seperti ini di tengah-tengah hutan lebat yang mengelilinginya. Suasana kampung yang hanya diterangi obor dan lampu minyak sebagai penerangnya, membuat sebagian penumpang dari mobil itu merinding. Tidak lama, mobil abah dadang berhenti, tepatnya di sebuah rumah kecil yang ada di ujung kampung. Pintu rumah itu terbuka lebar, seperti mengetahui bahwa rombongan abah dadang akan datang pada malam ini untuk melakukan ritual di hutan keramat yang letaknya tidak jauh dari kampung tersebut. Abah dadang dan rombongannya pun turun, dan ketika mereka baru saja keluar dari mobil yang ditumpanginya, tiba-tiba, Bapak-bapak ini mau kemana? Tampak seorang bapak-bapak yang memakai baju serba hitam muncul dan menyambut mereka semua sambil tersenyum. Dia seperti tahu, tujuan dari abah dadang ini, sehingga dia menyambutnya layaknya tamu meskipun malam sudah larut di kampung tersebut. Abah dadang memang mengetahui hal tersebut karena sahabatnya ini memberitahukannya secara detail tentang apa saja yang harus dia lakukan selama melakukan ritual tersebut. Sehingga dia tidak kaget akan kemunculan sosok itu, bahkan dia langsung membalas apa yang dia katakan sambil tersenyum kecil pada saat itu. Oh, ini pak, kita mau ke hutan keramat itu pak? Ya, bapak tahu sendirilah, jawab abah dadang sambil sesekali tersenyum karena malu. Bapak tersebut hanya tersenyum mendengar jawaban itu, dia mengajak abah dadang dan rombongannya duduk terlebih dahulu dan beristirahat di rumahnya untuk sementara. Bapak itu lalu mengobrol dengan rombongan abah dadang. Dia juga bahkan memberitahukan apa yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama berada di hutan keramat tersebut. Namun, ketika abah dadang bertanya resiko tentang ritual itu, dia hanya menjawabnya dengan senyuman. Pak, karena di ujung sebelah sana adalah ujung jalan kampung, lebih baik mobilnya dititipkan saja di sini supaya tidak mengganggu kegiatan warga kampung. karena ditakutkan apabila parkir di sana nanti mengganggu masyarakat ketika datang dan pergi ke hutan untuk mencari madu hutan, hujarnya kepada abah dadang. Abah dadang pun menghanggup. Kemudian dia menitipkan mobil yang dia miliki satu-satunya itu di dekat rumahnya. Abah dadang dan rombongannya pun pamit. Mereka akhirnya berjalan dengan membawa persiapan ritual ke arah hutan keramat yang ada di belakang kampung dengan berjalan kaki. Rombongan itu berjalan dengan barang bawaan yang banyak. Salah satunya adalah domba hidup, beberapa ayam cemani berwarna hitam, serta tidak lupa satu set lengkap perlengkapan wayang karena sebagai persaratan ritual. Mereka berjalan, diterangi senter sebagai penerangan perjalanan mereka. Mereka berjalan beriringan dengan posisi abah dadang di depan dan anggota grupnya di belakangnya. Abah dadang sudah diberitahu oleh sahabatnya itu untuk rute dan jarak yang ditempuh dari kampung menuju tempat pelaksanaan ritual di dalam hutan. Tidak lupa, sahabatnya juga memberitahu mantra-mantra khusus untuk memanggil para makhluk hutan dan melakukan perjanjian dengannya. Tidak lama, mereka sampai di ujung jalan kampung. Di sana terlihat dua pohon beringin rindang di kiri kanan jalan dan jalan setapak kecil di tengahnya. Pohon beringin itu menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan menutupi jalan setapak di tengahnya. Sehingga, warga kampung menyebutnya gerbang yang menyiratkan sebagai gerbang masuk menuju hutan keramat yang akan mereka tuju pada malam ini. Tanpa keraguan, sedikit pun, Abah dadang dan rombongannya masuk ke dalam hutan itu. Beberapa dari rombongan tersebut rupanya tidak berani untuk masuk sehingga terjadi perdebatan kecil di antara rombongan itu. Meskipun akhirnya, Abah dadang kembali meyakinkan mereka sehingga mereka mau untuk masuk ke dalam hutan. Sebelumnya, Abah dadang diberitahu oleh sahabatnya bahwa salah satu syarat ritual adalah dengan bertahan dari gangguan makhluk-makhluk di sepanjang jalan menuju ke tempat ritual. Benar saja, ketika rombongan itu masuk, terdengar sayup-sayup suara tertawa di atas pohon beringin di kedua sisinya. Suara yang seperti menyambut mereka. Beberapa orang dari rombongan itu kaget dan melihat di sekeliling. Salah satu dari mereka mencoba mengarahkan senternya ke atas pohon beringin itu. Tapi dengan sigap, Abah dadang menahannya dengan memegang tangannya. Jalan saja terus, jangan sekali-kali menyenter ke arah lain selain ke jalan. Jawab, Abah dadang dengan nada yang sedikit meninggi. Orang itu menganggup dan kembali mengarahkan senternya ke arah jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka hingga masuk ke dalam hutan. Semakin dalam, mereka masuk, hawa yang mereka rasakan semakin menakutkan. Seperti banyak mata yang mengawasi mereka di antara banyak pepohonan hutan. Mata-mata merah yang menyala di sela pepohonan hutan yang lebat di sekeliling mereka seakan-akan mengikuti rombongan itu sepanjang jalan. Tidak lama, mereka berjalan. Mereka akhirnya berhenti di suatu lapangan di dalam hutan. Mereka beristirahat sejenak karena selanjutnya perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka harus melewati jalanan menanjak hingga ke tempat ritual yang akan mereka tuju. Rombongan itu pun duduk dan kemudian membuka bekal yang dibawanya dari kota. Juga membuka beberapa bungkus rokok selagi mereka beristirahat. Abadadang duduk dan menyender di sebuah pohon yang ada di belakangnya. Sambil merokok, dia melihat sekeliling lapangan itu dengan seksama. Dia mengarahkan senternya ke seluruh lapangan itu. Anehnya, jalan setapak yang dilaluinya berakhir di lapangan ini. Ketika sedang beristirahat, terdengar sayup-sayup suara di antara mereka yang sedang beristirahat. Suara dari seseorang yang meminta rokok kepada Abadadang yang sedang duduk di sana. Suara itu terdengar dengan suara yang cempreng dan tidak jelas dan suara itu persis di belakang pohon tempat Abadadang beristirahat. Awalnya, Abadadang kaget. Tapi sebelumnya dia diberitahu oleh sahabatnya bahwa apabila sudah sampai di tanah lapang di dalam hutan dan tiba-tiba ada sesosok makhluk yang datang dan meminta sesuatu. Maka, dia berpesan untuk memberikannya itu tanpa sekalipun melihat ke arahnya. Karena makhluk itu akan hilang sendiri ketika dia sudah dapat apa yang dia minta. Kang, minta rokok. Makhluk itu berbicara dengan nada cempreng. Dia meminta rokok kepada Abadadang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Kemudian, Abadadang mengambil rokok yang baru dengan tangan yang gemetar. Dia mengikuti saran dari sahabatnya tersebut karena ini adalah salah satu proses dari ritual yang akan dia jalani sekarang. Abadadang. Hanya saja ketika Abadadang sedang menyalakan rokok tersebut dan memberikannya kepada makhluk yang ada di belakangnya. Suara itu rupanya terdengar oleh orang-orang yang sedang beristirahat yang tidak jauh darinya. Mereka menganggap bahwa yang meminta rokok itu adalah Abadadang. Sehingga secara tidak sengaja mereka pun mengarahkan senternya ke arah Abadadang. Namun halangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat salah satu sosok yang ada di belakang Abadadang. Terlihat salah satu sosok yang tinggi di belakang pohon memakai pakaian serba hitam dengan topi caping yang ada di kepalanya. Kuku-kukunya terlihat tajam terlihat sedang memegang pohon. Apalagi wajah dari makhluk itu rata makhluk itu tidak mempunyai wajah hanya lubang kecil di bagian mulut yang terlihat di wajahnya. Sontak seluruh rombongan itu kaget bahkan dari mereka pun ada yang berteriak ketakutan. Entah mengapa makhluk itu tiba-tiba pergi dan menghilang ketika di rombongan itu ada yang berteriak. Bukannya mencoba menakut-nakuti rombongan itu tapi makhluk itu malah seperti kaget dengan teriakan dari salah satu mereka. Abah Dadang juga kaget dengan teriakan itu. Dia lalu berdiri kemudian mendekati rombongannya yang sedang ketakutan. Kali ini Abah Dadang datang dengan sedikit marah. Dia menghampiri rombongannya dan bilang Sudah ku bilang jangan sekali-kali menyenter ke arah lain selain ke jalan kata Abah Dadang yang mulai emosi akibat kejadian tadi. Abah Dadang marah besar atas kejadian tersebut namun beberapa dari rombongan itu mencoba menenangkan Abah Dadang yang sedang emosi itu. Mereka bertanya kenapa dia begitu marah apa gara-gara seseorang dari mereka berteriak ketakutan ketika bertemu dengan salah satu makhluk yang bermuka rata seperti tadi. Abah Dadang pun menjelaskan bahwa sahabatnya berpesan ketika sampai di Tanah Lapang biasanya ada makhluk yang meminta sesuatu. Makhluk tersebut bernama Aden-Aden salah satu makhluk penghuni hutan keramat yang biasanya suka meminta sesuatu kepada orang-orang yang datang di hutan ini. Makhluk itu sebenarnya tidak mengganggu. Mereka tidak akan menampakkan diri secara langsung dengan niat mengganggu ataupun menakut-nakuti kita. Abadadang pun melanjutkan ceritanya bahwa Aden-Aden itu adalah makhluk yang akan membawa rombongannya ke tempat ritual yang dituju di hutan keramat itu. Dengan syarat apa yang Aden-Aden mau harus dituruti. Biasanya mereka meminta salah satu bahan yang dibawa seperti rokok, ayam, dupa, ataupun perlengkapan yang dipakai oleh mereka yang datang ke hutan tersebut. setelah Aden-Aden menerima barang yang dia mau, Aden-Aden itu akan menghilang lalu kemudian akan muncul jalan setapak menuju tempat ritual di salah satu ujung lapangan ini. Tetapi apabila makhluk itu pergi tanpa membawa barang yang dia minta, maka jalan menuju tempat ritual tidak akan terbuka, jadi mau tidak mau kita harus mencari sendiri jalan tersebut sebelum pagi tiba. Rombongan itu mengaku mereka meminta maaf kepada Abad Dadang karena membuat Aden-Aden itu pergi sehingga mau tidak mau mereka harus mencari jalan sendiri ke dalam hutan. Maka mereka pun berunding tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah perdebatan panjang di dalam rombongan itu, maka diputuskanlah untuk tetap melanjutkan perjalanan mereka ke tempat ritual dengan membuka jalan dengan menebas pepohonan hutan. Akhirnya, mereka pun kembali berkemas dan kembali berjalan ke ujung lapangan. Mereka mencoba membuka jalan ke tempat ritual tersebut dengan menebas ranting-ranting pohon di sekitar mereka dengan peralatan seadanya. Namun, sepertinya keputusan yang Abah Dadang pilih adalah keputusan yang salah. Karena terlihat dari gelapnya hutan terdapat banyak mata berwarna merah. Mata tersebut menyalah di antara pepohonan memandangi rombongan Abah Dadang. Seakan mereka tidak senang atas keputusan mereka membuka jalan dengan menebas pohon-pohon ke tempat ritual yang akan mereka tuju pada malam itu. Setelah hampir tiga jam berlalu dengan menembus hutan di dalam kegelapan akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Rasa lelah dan rasa kantuk yang mereka rasakan ini terlihat dari wajah-wajah mereka pada malam itu. Tempat itu terlihat seperti sebuah tanah lapang yang luas di tengah hutan. Sisi kiri dan kanannya ditutupi oleh pepohonan yang menjulang tinggi dan di depan mereka terlihat sebuah tebing yang menjulang dengan sebuah lubang buah yang menganga di bawahnya. Abah dadang dan para rombongan akhirnya mulai dengan ritual yang akan dia jalankan. Mereka memotong ayam yang mereka bawa memotong kambing juga menyiapkan sesajian berupa kembang tujuh rupa dan kopi hitam dalam sebuah nampan besar. Setelah itu mereka menyimpannya tepat di lubang gua yang besar di ujung sana. Tidak lupa mereka juga menancapkan beberapa dupa untuk syarat ritual yang akan mereka jalankan. Setelah semuanya itu selesai. Mereka mengatur posisi layaknya ingin melakukan pagelaran wayang. Semua peralatan yang mereka bawa disiapkan secara perlahan. Peralatan gamelan, kotak wayang yang mereka bawa sepanjang perjalanan. Mereka langsung mempersiapkannya layaknya ingin memulai sebuah pagelaran. Tidak lama seorang dalang yang merupakan salah satu anggota dari rombongan tersebut tiba-tiba memukul kotak yang ada di sebelahnya sebanyak tiga kali menandakan bahwa pertunjukan wayang akan dimulai. Tidak lama para pemain gamelan memainkan musiknya musik yang beriringan dan saling melengkapi satu sama lain. Mereka memainkan gamelan tersebut di tengah hutan memang hal tersebut sedikit aneh dan tidak masuk di akal. Namun mereka sengaja melakukan itu karena mereka sedang mengundang para penghuni hutan agar berkumpul dan melihat pertunjukan mereka sebelum akhirnya makhluk yang akan mereka temui muncul dan memberikan apa yang mereka inginkan selama ritual ini berlangsung. Benar saja ketika suara gamelan itu terdengar ke setiap sudut hutan tiba-tiba dari balik ke pohonan muncul wajah-wajah menyeramkan yang terlihat secara samar-samar. Wajah-wajah itu melotot tajam ke arah rombongan abah dadang yang sedang memainkan pabelaran wayang di sana. Ada yang wajahnya besar dengan kedua matanya yang melotot. Ada pula yang tubuhnya kecil namun giginya bertaring dengan telinganya yang runcing muncul dari semak-semak. Hal itu tentu saja membuat sebagian orang yang ada di sana ketakutan. Mereka memang tahu bahwa mereka akan bertemu dengan makhluk yang akan mengabulkan permintaan mereka. Namun tidak seperti ini dimana mereka dikelilingi oleh para makhluk hutan yang muncul dari balik pepohonan yang gelap di sekeliling mereka. Semakin lama para makhluk yang berkumpul pun semakin ramai. Bahkan sampai terdengar riuh dan antusias melihat mereka yang sedang memainkan pagelaran wayang di sana. Pagelaran wayang itu semakin meriah. Para penonton yang hadir pun datang dari segala arah mereka sengaja datang untuk melihat pertunjukan. Hingga akhirnya saat yang akan dinantikan tiba Abah Dadang yang berdiri melihat pagelaran wayang itu tiba-tiba mendekat ke arah dalang mencoba memberitahu untuk mulai memanggil penghuni gua yang ada di depannya dengan mengambil salah satu wayang yang khusus ditujukan untuknya Sang dalang pun mengangguk dia lalu mengangkat salah satu wayang yang ada di dekatnya salah satu wayang yang menjadi kunci baginya agar dia bisa bertemu dengan sosok yang menjadi kunci dari ritual ini sebuah wayang berbentuk buto berwarna hitam dia mainkan sosok buto itu berjalan dengan gagahnya diiringi oleh gamelan yang ada di belakangnya para makhluk yang menonton di sekitar mereka kini semakin meriah bahkan beberapa dari mereka memperlihatkan taringnya dan bertepuk tangan atas apa yang sedang mereka lakukan tidak lama sosok yang ingin mereka temui akhirnya muncul dari balik gua yang gelap itu muncul sebuah tangan besar yang memegang langit-langit gua sebuah tangan berwarna hitam yang membuat siapapun akan ketakutan ketika melihatnya dengan kedua matanya hal itu tentu saja membuat mereka semua terdiam bahkan suara gamelan yang awalnya terdengar kini mendadak kening ketika melihat sosok itu muncul secara perlahan sesosok mahluk yang berwarna hitam legam akhirnya muncul dari dalam gua dia menatap abah dadang dan rombongannya dengan matanya yang tajam tentu saja hal ini membuat semua manusia yang ada di sana ketakutan termasuk abah dadang yang ada di dalam rombongan tersebut tubuhnya bergetar hebat jantungnya berdetak sangat kencang dia berdiri dan menatap makhluk itu dengan kedua matanya dia mencoba memberanikan diri atas apa yang dia inginkan karena ketika makhluk itu sudah datang maka tinggal satu langkah lagi permintaan mereka akan dikabulkan namun tepat ketika abah dadang akan berjalan ke arah makhluk besar itu tiba-tiba makhluk besar itu langsung mengangkat kakinya lalu menghentakannya dengan sangat keras membuat mereka yang ada di sana semakin ketakutan wajahnya tampak marah sorot matanya tajam dan melihat ke semua manusia yang ada di sana bahkan para makhluk yang awalnya riuh mendadak terdiam ketika makhluk besar itu menghentakkan kakinya dengan sangat kuat siapa yang menyuruh kalian untuk mengacaukan tempat tinggalku tiba-tiba suara yang menggelegar muncul dia berbicara kepada abah dadang dan rombongannya yang kini ketakutan setelah dirinya muncul siapa yang mengacaukan tempat tinggalku dengan menebas pepohonan yang ada di sana makhluk itu kembali bertanya kepada rombongan tersebut semuanya nampak terdiam mereka benar-benar ketakutan karena bukan ini yang mereka inginkan rupanya apa yang mereka lakukan ternyata salah menebas pepohonan hutan dan semak-semak untuk membuka jalan membuat makhluk itu marah hutan keramat yang ada di belakang kampung itu rupanya mempunyai aturan tidak tertulis bagi siapapun yang masuk ke dalamnya yaitu tidak boleh menebas atau memotong semua pepohonan yang ada di sana kalaupun ada mereka hanya boleh mengambil hasil hutan seperti madu atau buah-buahan hutan yang mudah ditemukan di dalam sana abah dadang kini ketakutan dia dan rombongannya terdiam sehingga pagelaran wayang di tengah hutan itu terhenti seketika makhluk itu menatap semua rombongan yang ada di sana wajahnya benar-benar menyeramkan untuk dilihat oleh manusia dia seperti mencari siapa siapa yang menebas pepohonan hutan ketika rombongan mereka berjalan di tempat ini tidak lama kemudian makhluk itu mengangkat tangannya yang besar dan terlihat sedang menarik sesuatu dan memasukkannya dari mulutnya abah dadang dan rombongannya heran atas apa yang dilakukan oleh makhluk besar itu karena makhluk besar itu seperti mencabut sesuatu yang transparan di udara namun secara tiba-tiba salah satu dari mereka ambruk tubuhnya mendadak dingin dengan detak jantungnya yang berhenti secara mendadak hal itu tentu saja membuat abah dadang panik atas apa yang terjadi bahkan dia ingin berlari ke arah orang itu dan mencari tahu kenapa hal itu bisa terjadi kepada dirinya namun belum sempat dia berlari tiba-tiba makhluk itu kembali menghentakkan kakinya dia menunjuk ke arah abah dadang dan rombongannya sambil membuka mulutnya apa yang kalian mau tidak akan aku kabulkan karena kalian sudah tidak sopan di tempat ini aku bahkan ingin membuat kalian mati di tempat ini namun sepertinya hal itu kurang menarik jadi aku memberi kalian pilihan yaitu mengorbankan semuanya dan menyisakan satu orang yang selamat atau menggelar pertunjukan tanpa henti hingga aku puas makhluk itu benar-benar marah atas apa yang abah dadang lakukan sehingga dia mau tidak mau harus memilih di antara dua pilihan tersebut abah dadang akhirnya memilih dia terpaksa memilih pilihan kedua karena mungkin saja setelah makhluk itu puas mereka semua akan selamat dan bisa pulang dibandingkan harus merilakan teman-temannya mati secara perlahan di tempat ini namun apapun yang dia pilih akhirnya sepertinya akan memiliki akhir yang sama karena ketika pagelaran wayang itu digelar kembali entah mengapa waktu seperti terasa panjang sinar matahari yang seharusnya muncul ketika mereka memainkan pagelaran wayang ini selama beberapa jam tampaknya belum muncul juga mereka seperti dibawa ke alam lain yang dimana disana hanya ada kegelapan dengan para makhluk yang mengelilingi mereka pada malam itu para penonton yang merupakan para makhluk yang menyeramkan kembali riuh atas pagelaran wayang yang mereka lakukan mereka seperti antusias bahkan semakin lama semakin banyak yang berkumpul di lapangan tersebut tapi di alang dan para pemain gamelan terlihat sangat kelelahan mereka seperti sudah mengadakan pagelaran wayang disana tanpa henti keringat mereka yang berjucuran ke tanah pakaian dan rambut mereka lusuh serta mata mereka yang lelah akibat menahan ngantuk yang sangat menyiksa terlihat di tengah-tengah para pemain gamelan terlihat abah dadang membantu mereka agar pertunjukan itu tidak terhenti di tengah jalan wajah abah dadang juga terlihat sangat lusuh dengan kelompok mata yang sudah menghitam karena sudah lama tidak tidur entah sampai kapan pagelaran wayang ini akan berakhir namun di tengah-tengah pagelaran yang sedang berlangsung itu salah satu pemain gamelan terlihat tidak kuat lagi sehingga tubuhnya ambruk ke tanah pagelaran wayang yang sedang berlangsung pun mendadak berhenti dalang serta pemain gamelan lainnya terlihat mendekati pemain gamelan yang pingsan itu terlihat pula abah dadang juga berdiri dari duduknya dan mendekati pemain itu para pemain saling bahu-membahu membawa orang itu ke tempat yang agak luas salah seorang dari mereka meletakkan badannya di atas tikar tersebut ternyata orang itu tidak sendiri terlihat sudah ada tiga orang yang berbaring di sana wajah dari mereka terlihat sangat panik muncul raut muka ketakutan dari wajah mereka bahkan ada pula yang terlihat pasrah dengan keadaan yang terjadi tidak jauh dari mereka terlihat ada sesuatu yang mendekat dia nampak marah karena pagelaran wayang itu terhenti akibat salah satu dari mereka tidak sadarkan diri di sana jangan berhenti dari pertunjukan suara itu menggembang ke seluruh tempat para penonton wayang yang tadinya riuh pun mendadak diam mereka seperti takut dengan suara itu abah dadang dan rombongannya terlihat ketakutan raut-raut mukanya terlihat jelas seperti sudah putus asa akan keadaan yang menimpa rombongan itu mereka pun kembali ke tempatnya masing-masing dengan tubuh yang seperti tidak ada tenaga lagi dan raut muka yang terlihat sangat kecapean mereka melanjutkan kembali pertunjukan itu dan abah dadang pun membantu mereka dengan mengisi kekosongan pada bagian pemain gamelan penonton menjadi riuh kembali karena pertunjukan wayang itu berlanjut para penonton itu menonton dengan santai di atas pohon dan duduk di tanah mereka tertawa dan saling bercengkrama satu sama lain dengan wujud yang menyeramkan mereka terlihat puas melihat pertunjukan wayang itu meskipun para pemainnya terlihat kelelahan karena melakukan pertunjukan wayang tanpa henti pak tolong pak ketika pertunjukan berlangsung terdengar samar-samar suara minta tolong suara itu adalah suara terakhir dari tiga orang pingsan akibat dari kecapean terlihat tangannya bergerak perlahan menunjuk kepada temannya yang sedang memainkan gamelan dan wayang dengan suara yang tersisa dia kembali meminta tolong pak pak tolong pak saya sudah tidak kuat mereka mengambil nyawa kita satu persatu suara yang samar-samar itu meminta tolong dengan tenaga yang tersisa berharap ada seseorang yang akan membantu mereka keluar dari situasi yang terjadi sekarang setelah itu terlihat mata dari orang itu terlihat menangis perlahan-lahan dia menutup matanya dan terbudur kaku di sana mati akibat kelelahan tepat beberapa hari menjelang terlihat rombongan para warga yang masuk ke dalam hutan mereka adalah para warga yang seringkali mengambil hasil hutan seperti madu dan gula aren untuk mereka jual kembali ke kampung-kampung sekitar mereka menyusuri jalanan setapak di tengah hutan langkahnya terlihat cepat karena mereka sudah terbiasa masuk dan keluar dari hutan tersebut setiap harinya namun langkah mereka seketika terhenti tepat ketika mereka masuk ke sebuah lapangan di tengah hutan dan menemukan barang-barang yang berserakan di tanah barang-barang itu adalah barang-barang yang nantinya akan digunakan untuk ritual lalu di sekelilingnya terdapat banyak sekali darah hewan seperti darah ayam dan darah kambing yang berceceran di tanah di sekitaran lapangan itu sontak mereka teringat dengan sebuah mobil yang terparkir di sebuah rumah warga yang ada di sana sebuah mobil yang mungkin saja pemiliknya berada di hutan tempat mereka berdiri pada saat ini seperti ada sebuah virasat buruk mereka akhirnya berkeliling dan berpencar satu sama lain dan tidak lama kemudian mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka bergidi ketakutan di tengah-tengah lapangan itu terdapat wayang yang menancap di gedepok pisang wayang itu tidak tegak berdiri seperti menancap seadanya di sana pula terlihat tangan dalang memegang wayang itu namun tangan itu terlihat takut mereka seketika langsung berlari menghampiri dalang tersebut beberapa dari mereka benar-benar begidik ketakutan ketika melihat pemandangan tersebut dalang dan pemain gamelan tergeletak tidak sadarkan diri di samping gamelan dan kotak wayang yang dipakai untuk pertunjukan salah satu dari mereka bahkan seseorang yang tergeletak dan tidak sadarkan diri di sana mencoba mengecek detak jantungnya namun sepertinya mereka terlambat karena detak jantung para pemain gamelan itu sudah tidak ada para warga itu tampak panik salah satu dari mereka bahkan berlari pulang memberi tahu para warga yang lainnya agar segera datang ke hutan tersebut di tengah-tengah kepanikan tersebut tiba-tiba terdengar sebuah suara yang muncul entah dari mana pak seketika salah satu dari mereka pun langsung berbalik dan terlihat salah seorang dari mereka perlahan-lahan menggerakkan tangannya seperti meminta tolong para warga yang ada di sana langsung refleks mendekati orang itu dan ternyata orang itu adalah abah dadang yang terlihat sangat kelelahan dengan laut wajah yang berantakan dan tenaganya yang hampir tidak tersisa abah dadang meminta pertolongan kepada warga sambil menangis dia meminta untuk membawanya turun dengan rombongannya dari hutan tersebut namun para warga hanya diam dan bilang bahwa hanya abah dadang satu-satunya orang yang masih hidup di rombongan itu sebuah penyesalan dari abah dadang kini terlihat teman-temannya rupanya sudah meninggal akibat kelelahan atas apa yang terjadi kemarin sebuah kekayaan dan kejayaan yang seharusnya dia dapatkan kini berakhir dengan sebuah penyesalan hanya karena dia memaksa masuk dengan membuka jalan hingga ke tempat ritual membuat semua teman-temannya kini menjadi korban dan mereka pun mau tidak mau dimakamkan di sana di atas makam-makam itu terdapat beberapa wayang yang tertancap salah satunya wayang berwarna hitam yang mereka lakukan sebagai bentuk pemanggilan terhadap makhluk yang mereka temui kemarin malam Abah Dadang seketika pulang dan menghilang entah kemana setelah kejadian itu rasa penyasalan yang dia rasakan membuat dirinya tidak kembali ke rumahnya sendiri dan hingga sekarang Abah Dadang tidak ditemukan sekulangnya dari tempat tersebut terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton